Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel InfoGuardGate kali ini InfoGuardGate akan memberikan tutorial ya teman-teman berbagi ilmu mengenai cara menentukan kabel dinamo kipas angin yang 4 kabel ya teman-teman jadi biasanya kalau kita mengganti kipas angin yang dinamonya rusak kita harus menentukan kabelnya itu yang mana untuk yang jalur speed ya teman-teman atau kecepatan dan kabel yang menuju ke 220 nya atau PLN nya teman-teman oke langsung saja teman-teman ini dinamo kipas angin yang baru ya teman-teman untuk menggantikan dinamo yang gulungannya terbakar ya tembakannya terbakar jadi satu-satunya yang harus kita ganti itu dinamonya atau gulung ulang atau diganti satu paket seperti ini ya banyak sih dijual di toko-toko juga banyak ya oke bagaimana cara menentukan jalur kabelnya mana yang speed kecepatannya 1,2,3 atau kecepatan kencang, rendah, dan sedangnya oke disini kan ada 4 kabel nih karena kita akan mengganti kipas angin yang kabelnya 4 kabel yang 5 kabel, 6 kabel sama aja sih pengukurannya ya teman-teman oke kita siapkan dulu pensil ya teman-teman atau pulpen kita untuk menuliskan warna kabelnya kita tuliskan dahulu disini ada kabel warna hitam hitam lalu merah merah lalu putih dan terakhir biru lalu kita akan mengukur resistensi antar kabel-kabel ini ya teman-teman jadi kita akan ukur hitam ke merah kita tulis dulu hitam ke merah lalu hitam ke putih lalu hitam ke biru hitam biru lalu merah ke putih lalu merah ke biru lalu putih ke biru oke ya teman-teman jelas ya teman-teman bisa menggunakan alat ukurnya yaitu apometer digital ya ini saya menggunakan tang ampere ya yang auto yang auto dia akan terukur ometer ya disini dan kita atau saya akan jelaskan juga nanti menggunakan avometer analog karena siapa tahu kan teman-teman punyanya yang analog ini kita akan bahas juga ya kita pertama menggunakan avometer digital ya atau ini saya menggunakan tang ampere oke cara yang pertama yaitu kita ukur resistensinya hitam dan merah atau ohm ya di avometer digital itu kita cari set ke ohm meter nambangnya ohm meter seperti ini teman-teman ya seperti ini oke kita ukur hitam ke merah untuk probe sih bebas ya nggak harus hitam ke hitam merah ke merah ya oke ukur nah nilainya sebentar kita zoom ya oke kita zoom 557 kilo ohm ya teman-teman berarti ke ohm itu 557 ohm ya kita tulis 557 ohm merah ke hitam 557 lalu ke hitam putih kita ganti hitam ke putih kita ambil putih ya apa angkanya teman-teman sebentar 676 ya 676 676 676 oke kita geser lagi ya biar kelihatannya teman-teman oke lalu hitam ke biru hitam ambil lalu ke biru kita ukur 79 789 ya teman-teman 789 ohm 7 789 oke lalu warna merah ke putih cari kabelnya ini ya teman-teman merah ke putih sama cara ukurnya seperti tadi seperti merah ke putih terukur 102 sebentar 119 119 119 119 oke 119 lalu di merah ke biru merah kita cari kabel biru merah ke biru 2 3 4 2 3 4 2 3 4 oke yang terakhir putih ke biru cari kabel putih dan biru oke 116 116 116 oke lalu bagaimana cara menggunakan avometer analog analog ya oke kita pindah ke multitester analognya ini teman-teman untuk multitester analog kita set sama di ohmmeter ya teman-teman ohmmeter ini skala ohmmeter kita kalikan ke supaya terbaca fleksibel di angka 123 ya disini di angka paling atas ini kita akan ukur kita kalinya dikali 100 aja kita coba 100 ya nah yang pertama kita ukur hitam ke merah kita coba ya apakah hasilnya sama di angka 5 ya atau ya 5 lebih ya kita coba sebentar hitam ke merah oke kita kalibrasi dulu ya teman-teman tempelkan dulu wah ternyata sudah 0 sudah pas hitam ke merah coba cepat nah yang kelima ya lebih ya teman-teman 500 jadi 5 kali 100 ya 500 lebih oke yang kedua coba kita hitam ke putih hitam ke putih seharusnya angkanya menunjukkan ke 6 ya 6 lebih ya hitam ke putih nah ini ya 6 ya teman-teman nah itu ya 6 lebih coba ke hitam biru ke angka 7 lebih kita hitam dan biru nah lihat teman-teman ya sesuai ya teman-teman itu caranya lalu bagaimana kita menentukan manakah setelah pengukuran kabel yang speed dan kabel yang menuju ke jarur PLN 220 nya yang pertama kita cari 3 angka yang terendah ya teman-teman 3 angka yang terendah yaitu merah ke putih ya 119 merah ke biru 234 putih dan biru 116 oke jadi kita batasin dulu warna merah ya warna putih dan warna biru nah 3 warna ini warna merah putih putih dan biru adalah speed ya teman-teman kecepatannya ya kecepatannya berarti yang tidak termasuk ini satu ini hitam berarti itu yang menuju ke PLN ini speednya kecepatan nah selanjutnya kita menentukan manakah kabel ini yang speed kencang rendah atau sedangnya atau speed 1, 2, dan 3 ya kita cari resistensinya yang tadi ya teman-teman untuk yang resistensinya kecil dia otomatis akan kecepatannya itu lebih tinggi ya sini kecepatan kencang ya kencang atau speed biasanya speed 3 ya atau speed 1 teman-teman speed 3 sih biasanya speed 3 oke yang 6, 7, 6 berarti ini speed sedang ya atau speed 2 kecepatan 2 ya sedang oke yang 7, 8, 9 berarti kecepatan rendah ya speed 1 speed 1 tidak salah ya teman-teman mungkin nanti teman-teman bisa cek lah ya antara speed 1, 2, dan 3 mana yang kencang mana yang rendah ini kabel-kabelnya berarti jalurnya ke merah hitam merah hitam putih hitam biru deh oke ya teman-teman bisa dipahami di next video mungkin saya akan cara menyambungnya ya teman-teman untuk kabel-kabel ini oke ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman subscribe itu gratis jika video ini bermanfaat di like dan di share sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati